Hai semuanya welcome back to my youtube channel jangan lupa like, comment, and subscribe selamat menonton Mark Marquez disampri Bezeki tapi sembunyi Mark lalu bicara lewat mikrofon Hasil tes Valencia selasa Marko Bezeki harus menghadapi beberapa pertanyaan terkait konfrontasinya dengan Mark Marquez pada minggu lalu Karena masalah waktu pembalap Italia itu berbicara di hadapan pembalap Spanyol itu setelah balapan terakhir Dan hingga selasa ini dia tidak muncul lagi di hadapan media untuk mengevaluasi ungkapan orang yang mulai sekarang menjadi mitra merk barunya Kronologisnya pada lap pertama GB Valencia Mark dan Marco bertabrakan di lintasan dan pembalap Italia itu terlempar keluar dalam aksi yang boleh setiwa digolongkan sebagai insiden balapan 4 lap kemudian Marquez ditabrak oleh Jorge Martin yang mengakhiri balapannya Pembalap Spanyol itu mengalami benturan hebat yang dibawa ke klinik sirkuit Dimana dipastikan bahwa dia tidak mengalami cedera apapun Jadi dia kembali ke truknya di bagian belakang Garzai Sesampainya disana di televisi kita bisa melihat bagaimana Bezeki masuk ke tempat itu Atau disabrin Usai balapan pembalap Italia itu mengaku senang dengan menyatakan bahwa Mark adalah pembalap paling kotor di MotoGP Yang mengiratkan bahwa para steward melindunginya Saya mencoba berbicara dengan steward lalu saya mencoba berbicara dengan Carlos Espelata Direktur Olahraga MotoGP Dan tidak ada yang mau mendengarkan saya Jadi saya pergi ke truk Mark dan mengatakan kepada saya bahwa dia tidak melihat saya Tapi itu tidak mungkin Sore itu juga Mark berbicara kepada media pada larut malam Mark menunjukkan bahwa dia marah dengan sikap Bezeki dan berkata Saya tidak akan menyanyakan waktu saya dengan pembalap itu ketika dia dewasa Dia akan menyesali apa yang dia katakan kepada saya di dalam truk katanya Setelah berjam-jam dalam cuaca panas Bezeki menyadari bahwa pergi ke truk malah ada sebuah kesalahan Karena dia benar-benar akan dimanfaatkan oleh media Saya bukan orang seperti itu tapi saya adalah seorang yang menyanyali untuk mengucapkan apa saya yang pikirkan Itu yang saya lakukan karena itulah yang saya lakukan dengan semua orang Saya mengatakan apa yang saya pikirkan saya tidak peduli dengan komponannya Tapi membaca hal-hal yang tidak menyenangkan itu bagi saya adalah pengalaman buruk yang tidak saya perlukan karena itu tidak benar Selama tesnya diselesa Bezeki bertemu Marques di track dan mengikutinya selama beberapa lap Bahkan ketika dia memasuki jalan garasi Meskipun pembalap Spanyol itu melaju sangat lambat Saya mengikutinya karena dia melambat dan tidak bergerak Tapi saya sudah melihatnya beberapa kali dan dia sudah membalap dengan sangat baik Kita semua tahu Mark cepat kami sudah memperkirakan seperti itu Ia tidak mengejutkan saya Saya rasa tidak ada yang terkejut motornya kompetitif dan dia juara dunia Kata Bezeki disebut Mark Marques dengan Ducati Oleh karena itu Mark Bezeki sudah siap mengaruhnya MotoGP 2024 mendatang Terima kasih telah menonton!